Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sempat pandemi telah merenggahkan silaturahmi termasuk dalam momen Ido Fitri. Ya banyak yang harus kehilangan orang yang dikasih akibat pandemi COVID-19 hingga tak lagi bisa berkumpul di hari Nansuci ini. Dan dua tahun, dua bulan berlalu, kini waktunya untuk mensyukuri karena pandemi meredah dan semoga tidak merebak kembali. Dua tahun, dua bulan pandemi masih belum pergi dari bumi pertiwi. Dua tahun yang telah merenggangkan tali silaturahmi dan membuat lebih dari 156 ribu orang-orang yang kita kasihi tak lagi bersama-sama di tengah-tengah kita merayakan Idul Fitri tahun ini. Termasuk mereka yang harus kehilangan kedua orang tua mereka yang berpulang akibat COVID-19. Tidak hanya tahun 2021, pemerintah juga melarang warga pulang ke kampung halaman mereka bersilaturahmi dan mudik lebaran. Hanya satu alasannya, yakni untuk mencegah penularan COVID-19 lebih luas lagi, mengingat ibu kota Jakarta merupakan epicentrum COVID-19 di tanah air. Meski demikian, ada saja warga yang bersegera semudik meski pada akhirnya mereka diminta memutar balik perjalanan kembali ke tempat asal mereka. Presiden menyebut jumlah warga yang nekat mudik pada periode libur lebaran 6 hingga 17 Mei tahun 2021 lalu, jumlahnya mencapai 1,5 juta orang. Sementara itu, survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan angkanya lebih besar lagi, yakni 18 juta orang nekat mudik lebaran tahun lalu saat pandemi di tanah air kasus hariannya mencapai 4 hingga 5 ribu kasus positif baru. Tak banyak silaturahim langsung yang terjalin. Tak banyak keceriaan di tempat-tempat liburan. Inilah berita yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang telah memendam rindu tertahan selama 2 tahun untuk kembali ke Kampung Halaman. Pemerintah menyebut 85,5 juta orang yang berangkat mudik tahun ini, 47 persen menggunakan transportasi darat seperti kereta api, bus, mobil pribadi, dan sepeda motor. 23 juta mobil dan 17 sepeda motor akan melaju menuju ke Kampung Halaman Pemudik dan menggeliatkan ekonomi daerah. Derasnya jumlah kendaraan menuju Kampung Halaman membuat aparat harus kerja keras mengalirkan arus lalu lintas dengan beberapa strategi. Bahkan ada yang mengundang protes warga. Hingga dua hari jelang lebaran 2022, pemudik yang hendak menyebrang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak Cilegon, Banten, terus membeludak, menimbulkan kemacetan parah hingga berkilo-kilometer. Sebagian dari mereka bahkan hanya bisa pasrah. Tak hanya di Pulau Jawa, di pulau lainnya seperti di Bulukumba, Suawesi Selatan, kemacetan mudik lebaran juga mewarnai sejumlah ruas jalan dua hari menjelang Idul Fitri. Dibolehkannya kembali mudik tak hanya memicu lonjakan dan kemacetan lalu lintas, tapi juga mengalirkan uang ke daerah. Ekonom Indef, Tauhid Ahmad memperkirakan uang mengalir ke daerah selama libur lebaran mencapai 200 triliun rupiah, lebih besar dari masa sebelum pandemi pada 2019 lalu, yang hanya 185 triliun rupiah. Perputaran uang menjadi pelumas bagi berbagai sektor usaha, mulai dari transportasi, makanan dan minuman, akomodasi hingga pariwisata yang terpuruk akibat dua tahun pandemi. Kembali ke Kampung Halaman bukan hanya cerita kemacetan, rasa lelah, dan segala dampak ekonominya. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu mengeratkan kembali tali silaturahim yang sempat merenggang dalam dua tahun terakhir akibat pandemi. Hal yang harus disyukuri karena pandemi mulai meredah. Semoga tidak merebak kembali. Semoga.